Intro Kembali lagi di channel I'll Remember Ini pertama kalinya saya muncul di kamera Untuk video kali ini berbeda dari video-video biasanya Karena disini saya akan membuat cara Cara membuat Intinya Tutorial membuat Masker wajah alami Untuk mengatasi jerawat beruntusan Kalian pernah kan Mengalami jerawat beruntusan Kalau saya dulu Punya jerawat beruntusan disini Daerah Cidat Banyak banget dan saya tuh risih gitu Tapi saya tuh gak mau Pakai produk-produk kimia Ya yang gitu deh Saya coba dulu Pakai masker Buatan rumah Ya bahan-bahannya juga gampang kok Yang pertama yaitu Teh hijau Teh hijau Dan yang kedua adalah Madu Dua bahan ini Aku jamin sih kalian gak akan kesulitan nyarinya ya Karena ini tuh Ada di supermarket terdekat kalian Oke langsung aja deh ke videonya ya Oke guys ini adalah Bahan-bahan yang harus disediakan Yang pertama aku pakai Dua buku Dua kantung teh hijau Lalu madu rasa yang original Dan mangkuk Dan juga kuas masker Oke pertama-tama Kita masukkan rendam dulu Teh hijaunya Masahin Karena yang akan kita pakai Adalah serbuknya Jadi aku tuangkan Kedalam mangkuk Setelah itu Aku tuangkan Kita tuangkan madu Secukupnya Secukupnya Madunya bebas ya guys Merk apa aja Yang penting Madu original Lalu kita aduk-aduk Sampai merata Tercampur Jadi deh Gampang kan Ini udah jadi ya guys Kita tinggal aduk-aduk aja Dan Yap Ini udah tinggal pakai Oke guys Ini maskernya udah jadi Dan jangan lupa Sebelum mengaplikasikan maskernya Kalian harus cuci bersih wajah kalian dahulu Lalu kita aplikasikan masker ini ke seluruh wajah Pakai masker ini dalam jangka seminggu dua kali Maka jerawat kalian akan hilang Well kalau sudah tunggulah Tunggulah dalam waktu 10 menit Lalu cuci deh wajah kalian Oke guys Oke guys Begitu tutorial dari saya Semoga bermanfaat Mohon maaf Jika ada kekurangan Ya mungkin dari segi Videonya yang gelap atau gimana Karena disini saya hanya memakai kamera handphone Dan Ya Gitu deh Semoga bermanfaat Buat kalian Yang Punya Request Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Jangan lupa juga Follow instagram saya At Lily Octavia Oke Terima kasih Sampai jumpa